Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Pada tanggal 28 November 2022 Gunung berapi terbesar di dunia yaitu Gunung Api Mauna Loa, Hawaii meletus Letusan dasyat ini merupakan letusan pertama kali dalam hampir 4 dekade terakhir Sahabat angkeran data tak hanya Hawaii Bangsa kita Indonesia juga harus waspada Ya hal ini karena Indonesia memiliki 127 gunung berapi Bahkan terbanyak di dunia Dari 127 gunung berapi ini Terdapat beberapa yang saat ini terpantau aktif Bahkan telah berstatus siaga hingga awas Perlu diketahui terdapat 4 tingkatan status gunung berapi Yaitu level 1 atau normal Level 2 atau waspada Level 3 atau siaga Dan level 4 atau awas Yang dikeluarkan jika gunung berapi tersebut akan segera meletus atau telah meletus Sahabat angkeran data inilah 8 gunung berapi aktif di Indonesia Yang pada tahun 2022 ini berstatus waspada siaga hingga awas Lebih berhati-hati ya bagi sahabat angkeran data yang daerahnya berada di sekitaran lereng ke 8 gunung berapi ini Karena bisa menimbulkan gempa bumi vulkanik Bahkan jika berada di dekat laut bisa berpotensi tsunami Eits sebelum lanjut Pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami 8. Gunung Dempo Gunung Dempo merupakan salah satu gunung berapi yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bengkulu Tepatnya di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Melansir dari kompas.com dan laman ESDM Badan Geologi menetapkan status aktivitas Gunung Dempo pada level 2 atau waspada Sejak tanggal 7 Januari 2022 Daerah-daerah yang berada di dekat gunung berapi ini yaitu Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 7. Gunung Anak Rakatau Mendengar nama Gunung Anak Rakatau yang terbayang di benak kita ialah Letusan dasyat pada tahun 1883 yang menyebabkan tsunami setinggi 30 meter Dan lebih dari 36.000 orang harus kehilangan nyawanya Hingga saat ini Gunung Anak Rakatau terpantau juga aktif Aktivitas Gunung Anak Rakatau ini berstatus level 2 atau siaga sejak April 2022 6. Gunung Sinabung Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung api yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Karos, Sumatera Utara Pada Mei 2022, gunung berapi ini ditetapkan statusnya menjadi level 2 atau waspada Gunung berapi ini terakhir meletus pada Januari 2021 Sehingga menyebabkan kolom abu setinggi 500 meter ke atas langit 5. Gunung Au Berbeda dengan Gunung Sinabung yang berstatus waspada atau level 2 Gunung Au telah berstatus siaga atau level 3 Pada Mei 2022 Gunung Au ini terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Sejumlah letusan dasyat pernah terjadi pada tahun 1711, 1812, 1856, 1892, dan 1966 Yang menyebabkan lebih dari 8.000 orang harus kehilangan nyawanya 4. Gunung Lewotolo Gunung Lewotolo merupakan salah satu gunung berapi aktif yang terletak di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT Gunung berapi ini berada di semenanjung sisi barat laut Pulau Lembata Pada Juli 2022, gunung ini berstatus siaga atau level 3 Terpantau asap kawa utama berwarna putih dengan intensitas tipis tinggi sekitar 50-100 meter dari puncak Sebelumnya, pada April 2021, gunung ini menyebabkan banjir lahar Sehingga sebanyak 19 orang harus kehilangan nyawanya 3. Gunung Raung Gunung Raung merupakan salah satu gunung berapi yang terletak di Jawa Timur Daerah yang mengelilingi gunung ini yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember Pada Juli 2022, gunung ini ditetapkan berstatus waspada atau level 2 2. Gunung Merapi Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi bahkan termasuk teraktif di Indonesia Gunung ini terletak meliputi dua provinsi yaitu Provinsi Daerah Stimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Daerah yang berdekatan dengan gunung berapi ini ialah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Pada Agustus 2022, berdasarkan pengamatan SDM, gunung berapi ini berstatus siaga atau level 3 Asap kawa utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang sekitar 20-30 meter dari puncak 1. Gunung Semeru Inilah gunung yang paling aktif di Indonesia, ya Gunung Semeru Gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia ini terletak di Jawa Timur tepatnya Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Pada Desember 2022, gunung berapi ini telah ditetapkan dan dinaikkan statusnya di level tertinggi yaitu level 4 atau awas Gubernur Jawa Timur menghimbau agar masyarakat yang ada di sekitar Gunung Semeru bisa mencari titik evakuasi aman terdekat Saat ini terdapat 12 titik pengungsian yang telah diisi oleh 2.200 jiwa lebih yang mengungsi Sebelumnya, gunung ini pada Agustus 2022 masih berstatus siaga atau level 3 Hingga akhirnya meletus dan dinaikkan statusnya menjadi awas atau level 4 Sebanyak 8 kali gempa letusan dan 1 gempa APG yang berlangsung hingga 6 pagi pada tanggal 4 Desember 2022 Selain berpotensi terjadi awan panas, aliran lahar juga berpotensi tinggi terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi Abu vulkanik Semeru juga membumbung tinggi berwarna abu dan hitam pekat PVMBG meminta masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun terlebih di jarak 500 meter dari tepi sungai Sahabat angkaran data itulah 8 gunung berapi aktif di Indonesia Yang pada tahun ini telah berstatus siaga hingga waspada Lebih berhati-hati ya bagi sahabat angkaran data yang ada di daerah-daerah sekitar gunung berapi ini Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha esah Sekian dan terima kasih Halo halo hai Terima kasih laser Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!